Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanugraha pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar kriptografi yaitu koin ethereum akan di upgrade jadi sifatnya disini tuh diperbarui bukan membuat koin yang baru yang diperbarui apa tentu saya banyak sekali nanti yang akan diperbarui fiturnya salah satunya bagaimana nasib para miners yang dulu menggunakan proof of work jadi dibayar ketika validasi itu berhasil dan sekarang menggunakan proof of stake yang menggunakan lebih ramah lingkungan dan tidak membutuhkan komputasi yang tinggi atau menggunakan VGA dulu sampai VGA itu sampai langka namun kedepannya menggunakan komputasi yang lebih ringan dan setelah di upgrade ini pemecahan blockchainnya itu bisa lebih cepat biasanya agak lambat gitu sehingga boros energi ini lebih cepat namun sebelum melangkah lebih jauh kita harus mengenal dulu apa itu koin ethereum jadi koin ethereum merupakan sebuah koin yang dapat diakses oleh semua orang dari mana saja tidak berbatas oleh negara tidak berbatas oleh waktu jadi real time 24 jam dan bisa disimpan di dompet jadi ini open access digital money dan data friendly jadi ini lebih ke value nya tidak bengaruh siapa pemilik dari koin tersebut jadi sifatnya disini banking for everyone jadi tidak bergantung terhadap regulasi berbagai negara terkadang regulasi negara perbankan suatu negara itu membuat ribet dalam bertransaksi dan ini tidak terpengaruh oleh peraturan bank dan lebih aman lebih private internet jadi tidak pengaruh siapa pemilik dari koin tersebut tapi lebih ke nilai uang itu jadi menggunakan peer-to-peer network jadi seperti membuat perjanjian untuk perpindahan pemiliknya seperti barter dipindahkan menggunakan agreement dan konsersif jadi tidak mungkin seseorang dapat melacak maupun melarang pembayaran menggunakan ethereum ini dan dan commerce garantis jadi tidak membutuhkan perusahaan yang besar untuk melakukan bisnis dan compatibility for the wind ini ethereum versi pertama ini menggunakan proof of work harus dikomputasi menggunakan VGA yang sangat tinggi hasratenya dan memakan banyak sekali energi listrik dan ini akan diperbarui jadi ethereum ini bisa jadi ethereum ini ada setelah adanya bitcoin jadi bitcoin ini merupakan foundernya di awal habis itu ethereum diluncurkan dan bisa disimpan dan fungsi dari ethereum ini sangat banyak sekali bisa untuk finance bisa untuk nft non fungible token ini lebih ke pembayaran atau pembayaran atau pembelian kayak kemarin yang sudah saya bahas tentang pembelian foto di Open C menggunakan nft yaitu setiap yang sudah membeli itu barangnya tidak bisa di copy maupun diperjual belikan jadi barangnya itu unik dan bisa menjamin kepemilikannya dan ethereum ini karena masih versi satu tentu saja akan di upgrade untuk 2022 tahun depan akan di upgrade menjadi ethereum 2 jadi bisa lebih banyak di akses oleh banyak orang dan bisa multiple payment ini sifatnya di upgrade ya jadi yang sudah ada saat ini akan diubah secara perlahan lebih tepatnya dan ethereum yang versi dua ini support 1000 s of transaction per second jadi tiap detiknya itu bisa seribu transaksi lebih cepat dan lebih murah dan lebih aman dan lebih sustainable dan lebih ramah lingkungan karena tidak membutuhkan komputasi atau peralatan elektronik yang mahal dan ramah lingkungan kancang tahun 2022 jadi ini untuk penambangnya nanti menggunakan proof of stake ada nanti di sini penjelasannya ini untuk proses penambangannya ke depan menggunakan proof of stake untuk menambang ini ada minimal ininya kita harus deposit dulu sekitar 32 eth cukup mahal dulu setelah itu kita baru bisa menambang dan sistem penambangnya ini apabila ada connection loss kita tidak bisa untung berbeda dengan proof of work sebelumnya apabila loss connection masih bisa tersimpan habis itu apabila sudah connect bisa dilanjutkan kembali jadi staking ini atau yang minor istilahnya berfungsi untuk validasi nya tadi kan tadi kan berpindahnya tanpa melalui suatu suatu tempat atau suatu lembaga gitu sehingga membutuhkan sebuah validator karena berpindah tadi harus ada agreement nya nah fungsi validator tadi istilahnya dinamakan minor minor ini mendapatkan jasa agreement nya tadi mendapatkan persenan dan berupa koin juga jadi untuk para minor kedepan itu diminta untuk deposit 32 eth untuk mengaktifkan validator software jadi validator ini responsif for storing data processing transaction and adding new block to the blockchain seperti membuat agreement nya tentu saja ada reward karena sudah membantu proses transaksi tadi memecahkan block tadi dan ada risk nya tidak tidak mendapatkan fee apabila gagal untuk memvalidasinya dan koneksi terputus tadi dan perbedaannya dengan proof of work proof of stake ini diminta untuk deposit lebih dahulu 32 eth jadi tidak semua bisa menjadi miner terus deposit lebih dahulu nanti untuk link nya saya sertakan di deskripsi dan itu saja apabila ada yang ditanyakan atau ingin dibahas seputar perbaruan dari ethereum versi 2 ini silahkan tulis di kolom komentar apabila ingin mengikuti video selanjutnya silahkan like, komen, dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih